Halo semuanya, nama saya Ataka. Saya adalah pelajaran PhD Robotics di King's College London. Jadi dalam tutorial ini tentang kontrol robot menggunakan ROS, kita akan mulai dengan introduksi ke tutorial ini dalam video pertama ini. Jadi sebelum kita menjelaskan detail tentang tutorial itu sendiri, kita akan mencoba menjelaskan atau mengekskrikan tentang termasuk yang kita gunakan dalam titel tutorial ini, yaitu kontrol robot menggunakan ROS. Jadi pertanyaan utama yang kita akan mencoba menjawab adalah apa adalah robot dan robotik, dan kemudian apa maksudnya dengan kontrol robot. Dan kemudian ketiga adalah, apa adalah ROS, dan kenapa kita menggunakannya. Dan kemudian terakhir, bolehkah kita mengkontrol robot menggunakan ROS? Jadi dengan menurutkan robot dan robotik, saya mengambil definisi robotik ini dari Springer Handbook Robotics, yang dibuat oleh Prof. Bruno Siciliano dan Prof. Usama Khatib. Jadi robotik adalah nama sains yang menemukan koneksi intelijen dan koneksi tersebut antara perasaan dan aksinya. Jadi sains robotik telah dikembangkan selama 30 tahun atau so, dan ia mengajakkan bagaimana sebenarnya mengkoneksi antara perasaan yang kita dapat dari sensor menjadi aksinya yang kita tradiskan menjadi aktuator. Jadi dalam kemudian, apa maksudnya dengan robot atau sistem robotik, sistem itu adalah sistem yang dapat meneksi perasaan, entah mengenai robot sendiri atau lingkungan tersebut menggunakan sensor. Jadi itu adalah poin pertama dari robotik. Dan kedua adalah, ia harus dapat meneksi perasaan, yang bisa menjadi lokomotor atau manipulasi, menggunakan aktuator. Dan ketiga adalah, ia harus dapat meneksi intelijen dengan koneksi antara perasaan dan perasaan, menggunakan program, planning, atau kontrol arsitektors. Jadi saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak untuk menjelaskan term ini kepada Anda, tapi ini hanya untuk memberikan Anda idea apa yang adalah robot dan apa yang menyebutkan oleh robotik. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya yang kita akan mencoba menjawab adalah, apa yang adalah kontrol robot? Jadi kita sudah menjelaskan termenai robot, jadi sekarang kita akan tanya pertanyaan, apa yang adalah kontrol? Jadi kontrol, dalam kisah, adalah cara untuk membuat sistem bergaduh seperti yang diharapkan. Jadi dalam termenai robotik, ini bisa menjadi banyak hal, karena kita bisa, kita ingin robot yang melakukan banyak hal, kan? Jadi contohnya, perasaan yang kita inginkan dari robot, bisa bergerak ke lokasi tertentu, contohnya, atau kita ingin robot yang menikmati perjalanan tertentu, atau untuk menghindari objek, atau untuk melakukan penjelaskan dan menjelaskan objek, atau untuk bergantung dengan lingkungan dalam cara yang sebeginya. Jadi contohnya, jika kita ingin robot yang menjelaskan pintu, jadi dia harus bergantung dengan pintu, contohnya, dalam cara yang sebeginya, untuk menggunakan kekuatan, untuk menjelaskan pintu, untuk menggantung, dan untuk menjelaskan pintu, jadi ada interaksi kompleksan dengan lingkungan yang kita ingin mencapai dalam contohnya. Jadi aplikasi lain adalah melakukan persoalan dengan orang lain, mungkin robot lain, atau mungkin manusia. Jadi list ini bisa dikembangkan, jadi ini bukan listan yang terlaluan, tapi ini hanya untuk memberikan contohnya atau idea tentang keadaan yang kita ingin robot untuk menggantung. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang adalah ROS, dan kenapa kita gunakannya? Jadi saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu menjelaskan tentang ROS, karena itu bukan titik ini, tapi dalam kurang, ROS berarti sistem robot yang beroperasi. Jadi itu adalah framework untuk kita mengulang software robot. software. Dan ada banyak tutorial di luar sana mengenai ROS, Anda bisa melihat tutorial di website ROS. Tapi, kenapa kita gunakan ROS? Karena itu memiliki banyak keuntungan. Jadi, salah satu keuntungan keuntungan ROS adalah, itu memiliki banyak library, yang berarti itu memiliki banyak fungsi, atau algoritm, yang kita bisa menggunakan dan memiliki robot kita. Jadi, itu memiliki banyak resources online, termasuk wiki pages dan tutorial yang Anda bisa menggunakan. Jadi, itu tidak susah untuk belajar ROS. Dan, salah satu kenapa kita menggunakan ROS adalah karena itu open source, jadi, tergantung menggunakan kode, dan juga tergantung untuk berkontribusi. Jadi, jika Anda ingin menggunakan kode Anda sendiri, itu mungkin. Jika Anda ingin download kode orang lain, itu juga mungkin. Jadi, itu adalah hal yang baik tentang open source system, kita tidak mempunyai, itu gratis, dan itu untuk kita semua menggunakan. Dan, satu alasan kenapa kita menggunakan ROS adalah karena itu mempunyai komunitas aktif. Jadi, itu telah digunakan tersebut oleh banyak penelitian robot dan juga itu mempunyai forum aktif di mana kita bisa mempunyai pertanyaan dan juga membantu orang lain dengan jawaban mereka. Satu alasan kenapa kita menggunakan ROS adalah karena itu menolong banyak pengguna. itu mempunyai driver untuk banyak sensor, actuator, dan robot berbeda. Dan kemudian satu alasan adalah karena itu memberi kami konvensi untuk tuliskan software. Jadi, kita tidak perlu risiko tentang sistem arsitektur, kita tidak perlu risiko tentang bagaimana kita transfer data, bagaimana kita komunikasi dengan noden lain. Jadi, semuanya di sana diberikan oleh ROS, kita hanya perlu belajar bagaimana menggunakannya supaya menulis kode robot berbeda. Dan kemudian, terakhir, mempunyai berbeda untuk debugging, visualisasi, seperti plot, simulasi, dan juga menggambarkan data. Right, so the next question is, can we actually control a robot using ROS? So, for example, in the screen, we have a mobile robot called TurtleBot. So, it has wheels used for locomotion. It has several sensors, including the inertial measurement unit to detect the robot's position and orientation. It also has 3D sensors on top of it, the RGB camera. And the question is really can we control this type of robot using ROS? And of course, the answer is yes. So, one of the video here showing how we actually implement robot navigation into the TurtleBot using ROS. And particularly using a simulator called gazebo, but the whole codes that we write in this case is written in ROS architecture. So, it's possible to control this robot using ROS. So, next question is, can we control other types of robot using ROS? For example, we already show you that we can control mobile robot, but what about a manipulator like this one? So, in the screen, you can see a manipulator called Baxter, produced by the Ritting robotics company, and and it's mainly designed for industrial applications and for human robot interactions. So, can we control this type of manipulator using ROS? The answer is, of course, yes. So, ROS also provides library and robots model for different types of robot manipulator, including Baxter. So, in this video here, we show you how to control actually the position of the tip of the Baxter to a certain locations. So, to achieve some desired goal position and also to avoid obstacle in the environment. And what about multiple robot? Is it possible to control multiple robot using ROS? And the answer is yes. So, in this example here, we show you how to actually do a formation control using three models of quadcopter robots or flying robots. So, in the video, we can see that there are three quadcopter robots and each robot needs to move to a certain locations and to avoid other robots. So, avoid collision with other robots. Yeah, we can see here. Once again, we use Gazebo in this case and all the codings that we need for this application are written using ROS So, yes. So, after giving a description on the key terms and key concepts that we use in the title of this tutorial, I would like to describe what this tutorial actually is and what this tutorial is not. So, this tutorial is actually not a formal theoretical robotics course. So, if you look for a formal robotics course like you got in university, unfortunately, you come to the wrong place, although we're actually going to use some aspect of the theoretical robotics to control our robots. This tutorial is not a formal control theory course. So, in that sense, we're not going to explain to you in detail regarding the control theory aspect, but we're going to apply some aspect of control theory to control our robots. And then this tutorial is not ROS tutorial. So, unfortunately, we're not going to explain ROS itself in detail, but there are other tutorials out there regarding ROS, you can find them in YouTube and in the ROS website itself. So, this tutorial is not a coding tutorial, so we're not going to spend minutes of video explaining about the concept of coding, but we're going to use coding in order to code actually our control policy to control the robot's movement. Lastly, tutorial is not a robot assembly tutorial, so we're not going to build our own robot in this tutorial, but we're going to use the robot that is already available out there. And then this tutorial is an implementation of basic algorithm to real problem in robot control. And secondly, this tutorial is like a bridge between the theoretical and the practical sides of robotics. Okay, so in order to benefit from this tutorial, what you need is first of all a computer with Ubuntu version 14.04 or version 16.04. And then of course you're going to need ROS installed on your computer. I would prefer for you to have ROS Indigo or Kinetic and then you're going to need a Gazebo simulator. It's usually installed with ROS so you don't have to worry about it. And then you're going to need some coding experience or coding knowledge especially Python or C++ so both languages are supported by ROS so we can actually program a robot using either of them. We'll try to cover both Python and C++ and lastly of course you're going to need some basic knowledge about maths and physics because we're going to learn about the robot's models and we're going to learn about control theory and we're going to apply boots into robotics and for that you're going to need some basic knowledge about maths and physics so what are we going to learn in this tutorial so this tutorial will consist of several videos the first target is to learn the kinematics modeling of mobile robot so we're going to start with mobile robot because it's kind of simpler compared to manipulators although it still has several difficult constraints to solve secondly we're going to learn about basic position and orientation control basically this is used to control the robot's positions and also orientation or heading angle and thirdly we're going to learn basic navigation towards the goal and fourth we're going to learn how to actually avoid obstacles in the environment and finally at the end of this tutorial we're going to learn how to do basic navigation of multiple robots at the same time so that's the end of this video don't forget to subscribe to our channel Jagorobotica and see you in the next video